Kalau kita ngomong tuh anggapan orang ngepercaya ya. Emang pas ada penyakit begini tuh udah menurun. Emang sehari-hari kerjaannya saya begitu, supir. Cuman bisa begitu aja, bawa mobil, bawa angkot. Kadang-kadang kita dapet duit, kadang-kadang seri sama bensin. Isi bensin kan modal kita sendiri. Aneh kata kita punya uang 50 gitu ya, kita isiin bensin. Nah kita narik gitu ya. Kalau-kalau dapet, kalau enggak kadang-kadang biar bensin enggak kembali. Saya juga ngerasa ini. Biasanya kalau enggak lagi ada covid begini, lumayan. Setengah hari ya, kalau setengah hari bisa dapet gitu. Setiap 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 lima. Kalau lagi normal, nah sejak ada penyakit begini, Udah, enggak kembali. Susah aja gitu. Menurun semua. Tapi bukan saya aja ya. Semua yang dagang juga begitu. Kadang-kadang kita curhat sama penumpang. Kadang-kadang penumpang juga begitu. Kerjaan suami jadi tertunda gitu. Arusnya ada order. Jadi udah deal, enggak jadi. Karena orang yang mesennya juga di PHK gitu. Dua bulan mau puasa sampai sekarang belum ada job. Jadi kadang suka dibantu sama adik aja. Paling waktu yang sebelum ini kan pas Januari itu masih ada order. Jadi itu disimpen gitu kan. Jadi ya tabungan-tabungan itu aja. Tidak ada pakenya. Sekarang mah udah. Enggak ada abis. Penumpang tuh suka curhat. Pak, gimana penarik? Aduh, enggak bisa ngomong loh, Pak. Yang penting sekarang begini aja. Tiga aja. Sabar, subur, sadar. Gitu aja. Kalau kita kurang sabar, subur, udah kita. Yang ada di jalan jadi ribut. Gitu aja saya bilang. Bawa tuh. Sekarang bapak ngomong begitu ya. Ini saya bawa bapak. Di belakang ada beberapa orang. Dua orang ya. Misalnya kita ngetem lama. Ngetem lama kan penumpang kadang-kadang kan suka ngeluk. Lama amat pangetem. Panas. Panas. Nah, saya jalan. Jalan kalau di jalan ada? Enggak ada. Bawa tiga titiga. Dari Ciawe pun begitu. Aduh, gitu. Kadang-kadang udah ngusap-ngusap dada nih. Kita lihat sikon dulu nih. Waduh, udah damai. Dengan cabut dah, pulang. Masukin ke agerasi. Dalam hidup, memang tidak selalu mudah. Kadang kita bahagia. Kadang kita harus berjuang. Selalu mengucap syukur atas kebaikan dan penyertaannya. Tetap berusaha dan berdoa sampai situasi di depan kita berubah. Di minggu yang ke-66 ini, tim berdulis sesama kembali menyeluruhkan paket bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Total bantuan yang telah diseluruhkan sebanyak 4.472 bantuan APD yang diseluruhkan ke Rumah Sakit dan Puskesmas, 31.619 bantuan makanan nasi siap saji, 50.445 bantuan paket sembako, dan 2.884 bantuan dana tunai. Setiap bantuan ini telah diseluruhkan kelebih dari 182 titik lokasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bagi bapak ibu saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan mulai rekening, BCA, BNI, BRI, Maniri, Paypal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya. Atas nama Yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon, kirimkan bukti transfer ke konsenter kami melalui nomor WA 0811 977 7745. Terima kasih buat setiap kebaikan hati Anda yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Helping people live a better life.